Penutupan berlangsung 28 Maret mulai pukul 6 pagi. Akibat penutupan, 334 penerbangan domestik maupun internasional tidak beroperasi. Meski ditutup, 316 petugas tetap bersiaga antisipasi penerbangan darurat. Penghentian kegiatan penerbangan di Bandara Insimurare Bali itu dikecualikan untuk emergency flight. Itu yang biasanya terkait dengan technical reason dan evakuasi medis. Sementara itu, jalan tol Bali-Mandara ditutup selama 32 jam. Meski ditutup, PT. Jasa Marga Bali tetap menyiagakan petugas. Jalan tol akan disterilkan mulai 27 Maret pukul 23 Wita. Penutupan ini merupakan kali keempat setelah diresmikan Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, September tahun 2013 lalu. Meski saat nyepi, semua fasilitas lain juga akan ditutup. Fasilitas terkait pelayanan terutama keselamatan masyarakat tetap beroperasi, diantaranya rumah sakit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.